Indonesia secara umum memang sudah resesi sejak diberlakukannya PSBB di mana masyarakat di bottom of pyramid sudah tidak punya income lagi karena selama 3 bulan tidak bisa bergerak banyak terutama mereka yang berbasis pendapatan harian pendapatan harian adalah mereka yang berjualan retail di wilayah perkotaan strategi nasional saat ini yang memberikan bansos pakai duit pinjaman banyak yang memperdebarkan fokus create demandnya tidak salah kalau suplainya memang lokal produsen tapi faktanya suplai dan produksi lokal sejak 3 tahun sejak 2018 hingga saat ini terus merosot sehingga logika create demand dalam solusi bansos berbasis uang pinjaman merupakan solusi yang tidak keren pemikiran dunianya seakan saat ini masih dalam keadaan normal sampai sekarang sudah perang begini masih aja belum keluar paradigma tim ekonominya dari berpikir bahwa saat ini adalah keadaannya normal atau memang ilmunya tingkat dewa sangat tinggi sehingga masa perang ini tidak kebaca masalahnya dan solusinya karena ilmunya sudah di langit tinggi sana bos ini perang bos itu virus corona masuk dalam biological warfare penanganannya perang ya kayak perang survival of the nation mode yang dipakai ngerti gak sih survival of the nation mode? langkahnya bukan pemadam kebakaran waduh bagaimana sih mau nolong negara ini kok susah bener bikin ngerti para pejabatnya gini deh sekarang kita masuk ke awal masa resesi kalau dalam definisi resesi versi NBER National Bureau for Economic Research kalau dua kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan minus maka kita menjadi resesi kita tahu kuartal pertama tahun ini mulai bergerak turun Januari Maret dan padahal itu belum dideklarasi masalah covid lalu April sampai Juli kuartal kedua kita minus kuartal ketiga Juli sampai September bagaimana? masih ingat sih mengapa si bosman ini selalu berkata hati-hati bulan September ada apa dengan September? Oktober bisa diumumkan kira-kira dan penguannya apa? Indonesia resesi solusinya gimana supaya gak resesi? kan sudah berkali-kali dibilang ganti pemain secara total pemain cadangan masuk dan pemain lama tanggung jawab yang bikin screw up ini semua bangsa ini mereka kalau masuknya nanti Oktober atau setahun kabinet jilid 2 ini bekerja WISKASEP sudah telat pasti 2021 semester pertama akan terus meroset melambat terus ekonominya saat ini ada yang membanggakan kita surplus perdagangannya jujur mau gak kebanggaan surplus perdagangan tersebut kita buka rahasianya biar paham bahwa data tidak salah tetapi data bisa dilaporkan dengan cara berbeda agar hasilnya terlihat bagus begini melihatnya perdagangan surplus oke dia surplus karena importnya menurun drastis mengerti? sementara kita tahu import Indonesia 70% adalah bahan baku produksi kalau bahan baku produksi menurun tajam artinya Indonesia tidak bagus produksinya artinya apa lagi? bulan-bulan ke depan ekonomi nambah turun karena indikasi import tadi jadi biar dibilang terlihat keren makanya datanya diinfokan sepotong walaupun benar yaitu Indonesia surplus transaksinya padahal ya benar surplus transaksinya tapi gara-gara import turun terlalu tajam sementara import adalah bahan baku produksi sudah mulai ngerti? pinter ya cara dia buat laporan ya pinter lah orang dr. S3 yang melaporkan lalu ditambah lagi ketegangan laut Natuna Utara maaf saya lebih memilih istilah laut Natuna Utara ketimbang laut Cina Selatan karena memang nama tadi atau istilah tadi yang diklaim oleh Tiongkok sebagai tradisional fishing ground China sejak ribuan tahun yang lalu yang harusnya kita harusnya berani juga dan bernyali juga mengatakan eh janjukkan Tiongkok sejak ribuan tahun yang lalu tempat itu sudah tradisional fishing groundnya kami orang Natuna jadi 200 mile laut utara Natuna itu laut kami Cok ketegangan laut Natuna Utara sisi Utara yang dianggap biasa oleh pejabat kita jadi tidak terasa dan tidak memperhitungkan banyaknya langkah-langkah diplomasi catur atau malah ngajak damai ini lucu damai di negara yang dua-duanya perlu perang kok gak nyandang melihatnya asli ini lucu bos mereka berdua memang mau perang tapi perang ala mereka yo mikir dikit lah woy pejabat-pejabat jangan polos-polos banget bernegara itu si Jinping itu punya kartu truth untuk Biden Biden dan anaknya itu pendosa yang kartunya sudah dipegang si Jinping oke kita ajari pakai bahasa vulgar sekalian ben ngerti sampean dikit gini melihatnya ada pejabat pas lagi kunjungan ke luar negeri malamnya dikasih cewek bahenol seksi syawatnya dilampiaskan lalu pihak tuan rumah rekam semua adegan ranjang tadi secara rahasia lalu beberapa tahun kemudian dibocorin dikit eh inget gak adegan ini ke pejabat tadi langsung itu pejabat bagai kerbau dicucuk hidung nurut sama bohirnya sudah mati aja loh kalau udah kayak gitu pejabat di banyak negara yang terima suap Tiongkok itu lebih dari 70 negara di dunia ini dan lengkap dokumennya pihak Tiongkok punya kapanpun mereka pakai bisa di sisi Biden sama persis sehingga si Jinping akan bilang sama Trump lu mau jadi presiden lagi Huawei 5G Cina yang kontrol ya gue beli gandum sama Kedelelu bulan September Oktober tahun ini biar dapat dukungan dari para petani yang merupakan 20% suara rakyat Amerika kemudian persis seperti Rusia dalam satu malam sebelum Pilpres 2016 segala dosa Hillary Clinton email-email negara yang masuk ke renang pribadi Madam Secretary disikat sama Rusia disebar bubar langsung kepercayaan terhadap Hillary dan Trump menang apa Trump nolak tawaran si Jinping itu pasti disambut baik dan perang dagang untuk sementara posisinya draw sama kuat Trump presiden lagi mungkinkah dengan strategi begini ternyata Biden tetap menang lalu Tiongkok bagaimana? oh adalah langkah Tiongkok yang tetap bikin Joe Biden gak bisa apa-apa malah negara lain kejepit efeknya tau kan langkah Biden dan Tiongkok apa terus Indonesia bagaimana?